Halo guys selamat datang di channel YouTube gue Vansya Putra dan di video kali ini kita bakalan bermain game yang namanya itu Construction Simulator 3 dan seperti yang bisa kalian lihat di sini gue udah bikin karakter tadi ya dan kita bakalan langsung aja start game di sini setujuan kita itu untuk memperbaiki konstruksi ya nih kalian bisa lihat kita sekarang masih berada di tutorial oke di sini kita disuruh untuk renovasi drive into the market area and load up the pallet jadi kita disuruh pergi ke tanda ini dan naikin material-material untuk memperbaiki atap tadi ya gue suka sama ini game itu karena lumayan kompleks ya untuk bentar bentar guys bentar guys ini ntar kalian bakalan lihat sendiri dah gimana bentukan ini game ya oke udah task complete dan disini switch to the function mode of the truck long press on the vehicle and switch mode nah disini kalian bisa ganti-ganti mode ya nah buset nah ini truk bener-bener modern dan canggih cuy nih kalian bisa lihat dan kali ini kita bakalan coba tuh kalian bisa lihat kita bakalan naikin beberapa item ke atas truk kita ya oke kali ini kita naikin dulu tuh gue gue kalau punya truk begini sumpah dah enak banget anjir dilihatnya oke nah kita prepare dulu buat naikin item-item eh bentar bentar guys bentar guys gue udah sedikit belajar ya bermain ini game jadi lumayan ngerti lah guys apa yang bakalan kita kerjain disini ya eh bentar guys nah kita kayaknya harus naikin barang ini eh apakah titik sebelahnya apa yang ke sini oh kurang 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 ya kurang kanan ya nah oke kita udah nyangkutin barangnya brush the high-click button to open the camera quick selection disini kita bisa ngubah view kameranya ya dan disini gua bakalan ngubah ke hook camera biar bisa lebih kelihatan ya very good new use control levers aduh gua lagi baca dia juga ngomong ya ini kita naikin dulu guys dan ya kita eh salah salah arah salah arah loh kita nggak perlu naikin ke atas truk kah kita langsung disuruh ginian guys bentar bentar kita turunin dulu dah kalau begitu nah tuh ini juga kan berarti kita harus naikin nih lah kok aneh nah kita harus naikin ke atas truk ya nggak bisa begitu guys harus nah eh salah arah salah arah weh buset rada susah juga ya kalau pakai view kamera seperti ini gua bakalan pilih orbit aja karena lebih gampang guys ntar kita puter eh salah arah buset dah katanya udah pro ya mudah-mudahan nggak kena nah oke kita pindahin lagi barang selanjutnya ada dua barang yang bakalan kita pindahin ntar guys kita lihat dulu nah karena ada titik bantu ini jadi kita dipermudah ya tuh kalian bisa lihat lingkaran-lingkaran di bawah itu nice oke kali ini kita bakal naikin ke atas truk lagi ya oke ini kena nggak nih oh nggak 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 aman-aman guys aman guys oke nah tuh kan kalian bisa lihat tas kita udah complete disini gua selanjutnya long press the on the vehicle to secure the cargo oke kita tahan dulu nah nah baru benar sekarang kita disuruh oh puter balik puter balik switch to the truck driving mode switch to the truck driving mode long press on the vehicle and switch mode udah kan switch to the truck too eh salah co astagfirullahaladzim nah all material i'll load up drive back over to the house and stop in the market area nah kita balik lagi ke tempat tadi ya oke kita puter balik dulu guys tuh kan kalian bisa lihat bener-bener kompleks banget anjir kita disuruh naikin barang sendiri ya kan astaga eh offset 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 waduh biarinnya lah nah mudah-mudahan bisa nih apakah sudah belum sepertinya belum ya nah nah baru tas bu complete now unload everything to do to that switch back to function mode by long pression on the vehicle sorry ya guys ya kalau bahasa inggris gue rada toggle loaded ini ya bener kan kita disuruh taruh dimana anjir eh bener kan not unload everything to do that switch back to function mode by long pression on the vehicle cara unloadnya cara unloadnya gimana anjir cara turuninnya ini gak bisa cok mana ya wah kita turunin satu-satu lagi kayaknya guys don't forget to release the cargo before unloading it simply lose long press on the vehicle again terus juga ngapain don't forget to release the cargo udah kan oh yaudah lah kayaknya udah ya kita makan langsung saja angkut disini terus gue nuruninnya diselah mana coy udah udah kayaknya penting kita angkut dulu ya guys barang-barangnya nah gue bakalan taruh dimana ya bagusnya di tempat kayu-kayu ini eh buset atapnya udah dibuka aja guys nih kalian bisa liat nih udah dibuka aja anjir padahal gue baru mau nganterin barang-barangnya nih ya ketinggian cok nah gak usah terlalu tinggi ya mudah-mudahan bener kalau gue taruh disini nah mudah-mudahan aja ya karena gue gak tau anjir kagak dikasih petunjuk dimana kita harus naruh barang-barang ini ya jadi yaudah kita ngelakuin sesuka hati kita aja semoga mandornya tidak marah cuy oke kita release disini aja nah udah ya tapi tas gue nge-complete nih gimana ceritanya don't forget to release the cargo before unloading it release the cargo maksudnya gimana coy nah udah ya gue udah taruh barang-barangnya tuh gue gak tau lagi dah anjir lah ini perintah mandor di dalam gamenya bikin gue berada bingung juga ya idulah mungkin kita bakalan pergi jalan-jalan aja ya buat menikmati waktu guys kali ini gue memutuskan untuk tidak bekerja atau mau gue kerja ya dan mari kita lihat pemandangan sekitar sepertinya lebih menarik seperti itu ya daripada kita harus ngejalanin quest yang di beri ya maini game coy karena kita lagi berada di luar negeri sekalian aja ya kan kita pergi jalan-jalan astagfirullah tuh kalau kalian bawa mobilnya kecepetan itu bakalan kena sanksi ya dan juga gue terapas lampu merah barusan lagi aduh pokoknya benar-benar bagus banget coy oke kita maju lagi tuh banyak penjalan kaki mobil ya kan jadi kalian harus hati-hati banget ya kalau kalian gak mau jatuh miskin dalam ini game kalian pastikan harus taat aturan lalu lintas coy nih kalian juga bisa lihat gue bakalan liatin minimapnya eh kok ilang anjir kok gak bisa dilihat yaudahlah pokoknya kalian setidaknya melihat sedikit bentukan minimapnya di tengah atas sana jadi intinya disini kalian gak boleh bawa mobil berkecepatan tinggi dan terapas lampu merah nah kalau begini gak apa-apa dan juga kalau nabrak mobil orang lain gak apa-apa juga ya gue lihat gak ada sanksi ataupun duit kita dikurangin gitu kali ini kita bakalan pergi sejauh mungkin yang bisa kita capai ya oh disini udah jalan buntu astagfirullah lazim karena gue main demulator jadi ya rada ribet untuk controller yang seperti ini dan juga dia gak bisa diubah jadi harap maklumin ya tapi setidaknya kita masih bisa melihat pemandangan indah di ini game yang memanjakan mata cuy anjay kayaknya gue udah mulai pro nih bawa truk di ini game ya walaupun belum sepenuhnya pro wah buset dah eh gue baru mau nyombong ya kan gak nabrak langsung tabrakan lagi anjir keren banget ya gue suka vibe vibe rumah seperti ini di depannya ada semacam peternakan dia mau bikin ya ini sebelah kiri kayaknya rumputan hijau semua wah buset kayak damai banget hidup orang disini ya kalau bisa lihat juga ada view bulannya oke lagi mungkin sampai sini dulu aja untuk keseruan kita bermain ini game buat kalian yang suka dengan gue bermain ini game atau mau kelanjutan part duanya silahkan klik like and comment dan buat kalian juga yang mau rekomendasi game menarik lainnya jangan lupa komen juga and see you in the next video bye bye guys